Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat materi kalkulus. Lebih tepatnya materi tentang integral lipat 2. Dan disini kita awali dengan definisi integral lipat 2 sebelum kita masuk membahas soal-soalnya. Nah disini kita misalkan F adalah suatu fungsi yang bergantung pada dua perubah. Kita misalkan perubahnya adalah X dan Y. Dan kita misalkan juga F-nya ini terdefinisi pada suatu bidang berbentuk persegi. Persegi panjang. Misalkan di gambar ini bahwa X ini terdefinisi pada nilai X dari A sampai B. Kemudian Y-nya dari C sampai D. Jadi berbentuk sebuah persegi panjang. Dengan panjang B min A dikali D min C. Jadi kita misalkan F-nya ini terdefinisi pada persegi panjang tertutup. Kita katakan ini bidang-bidang R. Nah maka kita lanjutkan disini dengan bahasa matematika. Kita andaikan limitnya ada dan kita katakan F dapat terintegralkan pada daerah R ini. Nah lebih lanjut bahwa integral lipat 2 pada batas R ini. Batas nilai X dan Y yang sudah disebutkan tadi. Itu nanti nilainya akan sama dengan integral lipat 2 untuk integral terhadap X dan kemudian di integral terhadap Y. Boleh juga sebaliknya. Nah kalau seandainya kita review di integral tunggal ya. Kalau seandainya kita misalkan integral dari A sampai B Fx dx. Nah ini sama saja sebenarnya kita buat gambarnya. Nah seperti ini. Kita mempamakan ada sebuah grafik ya. Kurva Y sama dengan Fx seperti ini. Nah kemudian batas X-nya itu kita mempamakan dari A sampai B. Maka integral fungsi Fx dengan batas A sampai B itu sama saja kita menentukan daerah di antara kurva dengan sumbu X. Seperti ini. Nah ini daerahnya yang dimaksud. Jadi sama saja kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva Fx dan sumbu X. Atau luas daerah yang dibatasi yang dibatasi Fx di atas. Fx di atas kemudian sumbu X-nya di bawah. Dimana kawasannya nanti di minus. Kawasannya di minus berarti kan nanti kurvanya di bawah ya. Berarti batasnya adalah kurva luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva yang ada di bawah sumbu X. Oke jadi lebih jelasnya adalah lebih singkatnya bisa dikatakan bahwa integral lipat 1 ini menyatakan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Nah bagaimana kawasannya lipat 2? Berarti lipat 2 itu adalah daerah yang dibatasi oleh rupa darah R yang berupa bidang dan oleh kurva Z. Sehingga sama saja kita mencari volume. Sama saja kita mencari suatu volume yang dibatasi oleh kurva Z dengan alasnya berbentuk persegi panjang R ini. Oke lebih jelasnya coba kita lihat terlebih dahulu. Ya ini sebelum kita menghitung integral lipat 2. Coba kita bahas ada satu torema yang dinamakan dengan torema Fubini. Kita misalkan R adalah daerah yang berbentuk persegi panjang. Di mana dibatasi oleh X-nya dari A sampai B dan Y-nya dari C sampai D. Seperti gambar tadi ini. X-nya dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Nah jika F adalah fungsi yang kontinu pada daerah yang disebutkan R ini. Maka integral dengan batas R, X-nya A sampai B, Y-nya dari C sampai D dari fungsi F, X, Y, D, A. Nah A ini artinya adalah daerah yang dibatasi oleh daerah R ini. Nah ini bisa dituliskan integral C sampai D kemudian integral A sampai B dari fungsi F, X, D, X, D, Y. Artinya kalau kita nuliskan seperti ini berarti ini adalah daerah X terlebih dahulu. Kita cari adalah integral terhadap X. Makanya disini batasnya A sampai B. Ya A sampai B karena D X. Nanti hasil ini akan kita integralkan kembali terhadap variable Y. Ya makanya disini daerahnya C sampai D karena dia variable Y, variable Y. Boleh juga kita tukar, kita kebalik. Jadi kita carinya integral terhadap D Y dulu, terhadap Y terlebih dahulu dengan batasnya C sampai D. Kemudian hasil ini akan kita integralkan kembali terhadap X dengan batas A sampai A sampai B. Yang jelas nanti hasilnya akan sama. Nah akan kita coba. Tentukan integral 1 sampai 3 dari integral 2 sampai 4 fungsi 40 min 2 X Y. Ya terhadap Y dan terhadap X. Oke jadi pertama kali kita akan cari ini dulu. Integral terhadap Y. Berarti yang bukan Y kita anggap konstan. Berarti X ini kita anggap konstan. Jadi integralnya yang luar tetap 1 sampai 3. Nah ini kalau kita integralkan 40 integral terhadap Y jadi 40 Y. 2 X Y berarti ini X Y y pangkat 1 ya. Jadi X ini anggap konstan. 2 X Y berarti diintegralkan jadi 2 X Y nya dari pangkat 1 jadi pangkat 2. Ya kemudian kita bagi 2 gitu ya. Nah kemudian jangan lupa batas integral Y nya dari 2 sampai 2 sampai 4. Nah ini masih ada ada X. Nah tugas kita adalah mencari ini terlebih dahulu. Ya hasil dari integral terhadap Y. Nah kalau kita cari. Nah hasilnya adalah atau kita sederhanakan dulu. Jadi 40 Y minus X Y pangkat 2. Ya karena 2 nya kan bisa dicoret ya. Ya jadi X Y pangkat 2. Nah seperti ini. Nah batasnya dari 2 sampai 4. DX. Oke sekarang kita coba hitung. Kalau seandainya kita ganti Y nya. Ya substitusi ya. Y nya dengan 4 maka kita peroleh. 1 sampai 3 ini jadi 40 kali 4. Ya 160. Dikurang X kali 4 kuadrat. X kali 4 kuadrat. Jadi 4 kuadrat kan 16 kali X jadi 16 X. Nah seperti ini. Kemudian dikurang ketika X Y nya sama dengan 2. Ya dikurang ketika Y nya 2 maka 40 kali 2 adalah 80. Dikurang X dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4 ya. Jadi 4 X. Nah seperti ini. Nah ini kita kurung siku. Nah kemudian nanti hasil ini kita integralkan. Nah ini kalau kita sederhanakan hasilnya. 160 dikurang 80 adalah 80. Min 16 X dikurang min. Ya jadi plus ya. Min 16 X ditambah 4 X. Jadi min 16 X ditambah 4 X adalah minus 12 X. Nah ini kita integralkan terhadap X. Nah jadi seperti ini. Sekarang tugas kita mengintegralkan ini terhadap X. Kita integralkan terhadap X. Maka nanti hasilnya menjadi 80 X ya. Integral 80 kan 80 X. Ya terhadap X. Dikurang 12 X integralnya. Artinya X pangkat 1 ya. Diintegralkan jadi X pangkat 2 dibagi 2. Batas integralnya 1 sampai 3. Nah kalau sekarang kita sederhanakan. Ini bisa jadi 6 ya. Oke jadi 80 X min 6 X pangkat 2. Ketika X nya 3. Maka kita punya 80 kali 3. 240. Dikurang 6 kali 3 kuadrat. 6 kali 9 ya. 6 kali 9. 54. Gitu ya. Dikurang ketika X nya 1. Kita tinggal ambil kondisiannya. 80 min 6. Nah seperti ini. Nah kalau kita hitung hasilnya menjadi 240 kurang 54 ya. Sampai 200 kurang 14 ya. 186. Dikurang 80 kurang 6 adalah 74 ya. Maka hasilnya menjadi 112 ya. Nah ini. Gimana kalau nanti kita hitungnya DX dulu baru DY ya. Kita coba ya. Oke sekarang kalau kita balik ya. DX dulu baru DY ya. Kalau tadi kan disini DY dulu baru DX. Nah sekarang kita balik. Apakah hasilnya akan sama ya. Kita akan buktikan. Jadi kita akan cari ini dulu. Diintegralkan terhadap X berarti kalau ada Y. Kalau ada yang bukan X dianggapnya konstan ya. Jadi integral 2 sampai 4. Nah ini hasil integralnya terhadap X adalah 40X. Ya 40X. 2XY berarti Y ini konstan ya. 2Y kali X pangkat 1 berarti 2Y. X nya jadi pangkat 2 karena diintegralkan terhadap X. Dibagi 2. Nah batas integralnya kalau kita lihat yang X ini adalah 1 sampai 3. Nah ini masih diintegralkan terhadap B hasilnya. Oke ini kalau kita sederhanakan. Bentuknya menjadi 40X. Dikurang 2 sama 2 kan. Bicara habis ya. Nah jadi Y X pangkat 2. Atau boleh juga X kuadrat Y. Menurutnya. Gitu ya. Nah ini 1 sampai 3. Nah masih ada DY. Nah sekarang coba kita substituskan. Ketika X nya 3. Kemudian nanti dikurang ketika X nya sama dengan 1. Maka integral 2 sampai 4. Kalau X nya 3. Maka kita punya 120 ya. 40 kali 3. Kemudian kalau X nya 3. Ini jadi 3 kuadrat 9 kali Y. Jadi 9Y. Dikurang ketika X nya 1 adalah 40. Dikurang 1Y atau Y saja. Nah coba kita sederhanakan. Maka kita peroleh integralnya jadi 2 sampai 4. Ini 120 kurang 40 adalah 80. Min 9Y dikurang min Y. Jadi min 9Y tambah Y ya. Jadi min 8Y. Nah seperti ini. Integralnya 2. Ya sorry. Tidak ada lagi ya batasnya. Dan langsung deh DY. Ya langsung DY. Oke nah. Kalau kita hitung sekarang di integral terap Y. Maka jadi 80 di integral terap Y jadi 80Y. 8Y di integral terap Y jadi 8Y pangkatnya jadi 2 dibagi 2. Ya ini bisa disederhanakan jadi 4 ya. Nah berarti asal integralnya adalah 80Y min 4Y pangkat 2. Integralnya 2 sampai 4. Oke kalau sana Y ini diganti dengan 4. Maka kita peroleh ini jadi 320. 4 dikali 4 kuadrat ya. Ya 16 kali 4 64. Kemudian dikurang ketika Y sama dengan 2. 80 kali 2 160. Dikurang ya 4 kali 2 kuadrat dan 4 kali 4 16. Nah ini kalau kita hitung. Jadi ini kita hitungnya 320 dengan 160 dulu ya. Jadi sama aja 160. Min 4 ditambah 16. Ya 48 jadi min 48. Nah ini kalau kita kurang jadi 112. Ya kalau kita perhatikan hasilnya. Ya sama ya. Jadi boleh ya. Kita integral terhadap X dulu. Baru terhadap Y. Baru juga terhadap Y dulu. Seperti ini. Baru terhadap X. Oke kita lanjut ke pembahasan. Soal berikutnya ya. Nah disini kita diberikan bukan dalam bentuk integral seperti ini. Jadi langsung kita masih dalam bentuk gambar ya. Jadi gunakan integral langkap. Langkap 2 untuk menentukan volume. Yang dibatasi terhadap yang atasnya ya. Bagian atasnya dibatasi oleh kurva Z ini. Sama dengan 4 min X min Y. Dan bagian bawahnya. Bagian dasarnya dibatasi oleh persegi panjang. 0,1 kali 0,2. Artinya batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian batas yang variable berikutnya 0 sampai 2. Kita katakan ini batasan X nya ya. 0 sampai 1. Ini batasan Y nya. 0 sampai 2. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk integral volumenya itu. Bisa kita tuliskan integral. R gitu ya. Fungsinya adalah 4 min X min Y. Nah disininya adalah D A. Karena batasnya itu berupa bidang ya. Berupa luas. Nah kalau kita nyatakan dalam bentuk X dan Y. Maka katakanlah kita integrakan terhadap X dulu ya. Berarti 0 sampai 1. Jadi 4 min X min Y. Berarti terhadap X DX. Kemudian baru terhadap Y. Nah batasnya ini 0 sampai 2. Nah jadi seperti ini kalau kita nyatakan. Dalam bentuk integral dengan batas X dan Y. Nah tugas kita sekarang mencari hasil integral yang dalam dulu. Yang terhadap X. Kita geser ke sini. Jadi kita integrakan terhadap X dulu. 4 diintegrakan terhadap X jadi 4 X. X pangkat 1 diintegrakan jadi setengah X pangkat 2. Y konstan. Karena dianggap terhadap X. Jadi Y dianggap konstan jadi Y X gitu ya. Nah batasnya 0 sampai 1. Masih di tengah terhadap Y ya. Nah ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Jadi kita cari hasil ini dulu. Yang di lingkarin hijau. Kita cari. Kalau kita cari hasilnya. Ketika X nya 2. Sorry ketika X nya 1. X nya 1 maka hasil ini menjadi 4 kali 1. 4. Setengah kali 1 kuadrat. Setengah. Y kali 1 ya. Y ini ya. Dikurang ketika X nya diganti 0. Ya pasti 0 ya semuanya nih. 0 0 0 jadi 0. Nah ini hasilnya jadi seperti ini. Integral terhadap Y. Nah ini kalau kita sederhanakan. Ini 4 kurang setengah adalah. 3 setengah atau 7 per 2 kita tulis. Dikurang Y ya. Seperti ini. Di tengah terhadap Y. Nah ini hasilnya. Nah tugas kita yang terakhir adalah. Mengintegralkan terhadap Y. Dengan batas 0 sampai 2. 7 per 2 diintegralkan terhadap Y. Jadi 7 per 2 Y. Min Y pangkat 1 ini. Diintegralkan jadi Y pangkat 2. Dibagi 2. Atau setengah Y pangkat 2. Integralnya 0 sampai 2. Sekarang kalau Y nya disubstitusikan sama dengan 2. Maka kita proleh 7 per 2 kali 2. 7. Setengah kali 2 kuadrat. Berarti setengah kali 4. Ya 2. Nah seperti ini. Dikurang ketika Y nya 0. Sudah jelas ya. 0 ini juga 0. Maka dapatlah hasilnya 7 kurang 2 ya. 5. Ya jadi hasil ini adalah volume 2 dari daerah yang dinyatakan dalam gambar ini. Nah hasil volumenya adalah sama dengan 5. Baik kita lanjutkan. Sekarang kita ke sifat-sifat dari integral tentu ya. Integral rangkap 2 ya tentunya. Integral tentu untuk rangkap 2. Jadi yang sifat yang pertama andaikan C ini adalah konstanta. Jadi integral rangkap 2 dari C kali F. Itu hasilnya sama dengan C nya kita keluarkan dari bentuk integral. Jadi C dikali integral rangkap 2 F. Jadi C nya kita keluarkan kanan diangkap konstanta. Nah kemudian sifat yang kedua adalah bentuk penjumlahan 2 fungsi. Apabila integral rangkap 2 fungsinya adalah bentuk penjumlahan F tambah G. Maka sama saja kita menentukan integral satu persatu ya. Integral F hasilnya berapa ditambah dengan integral rangkap 2 G. Demikian pula untuk sifat yang ketiga bentuknya pengurangan ya sama dengan bentuk sifat yang kedua. Jadi kalau pengurangan ya tinggal kita uraikan menjadi integral F dikurang integral G. Nah kemudian yang keempat. Nah yang keempat ini integral rangkapnya andaikan disini kita pecah ya R nya ya. Jadi katakanlah R nya itu beruntuk persegi. Ya andaikan R nya untuk persegi. Ini adalah R. Nah sorry. Nah ini R. Ya ini R. Nah R nya itu katakanlah kita bagi 2. Ya kita pecah menjadi 2 bagian. Ini adalah R1. Ini adalah R2. Seluruh ini adalah R ya. Seluruh ini R. Nah jadi kita pecah jadi 2. Jadi kalau daerah asalnya ini ya kita pecah jadi 2 maka nanti bisa saja kita ngitungnya integral rangkap 2 R ya batas R sama saja menentukan integral F untuk daerah asalnya R1 ditambah integral F untuk daerah asalnya R2. Dimana R1 dengan R2 ini tidak beririsan ya. Dan R sama dengan R1 tambah R2. R1 gabung R2. Oke. Nah coba kita praktekkan ya. Sifat tadi untuk membahas soal ini. Oke kita misalkan yang pertama diupamakan bahwa nilai dari integral F dengan batasan R sama dengan 3. Kemudian integral rangkap 2 G dengan batas R juga itu hasil 5. Pertanyaannya dengan menggunakan sifat yang tadi ya. Tentukan nilai integral rangkap 2 untuk 3F dikurang G. Oke ini rangkap pertama adalah kita gunakan sifat yang ketiga dulu ya bentuk pengurangan. Ya sifat yang ketiga bentuk pengurangan. Jadi ini kita uraikan jadi integral R dari 3F X,Y da kita kurang dengan integral lipat 2R dari GX,Y ini ya da. Nah langkah selanjutnya ini gunakan sifat pertama. Kenapa? Karena ini adalah konstanta. Jadi kita tuliskan integral R, ya tiga nya kita keluarkan dari F X,Y da jadi kurang integral R dari fungsi G X,Y da. Nah di soal diketahui bahwa nilai dari integral ini sama dengan 3 ya. Nah saya turunkan dulu dikit. Oke jadi sama dengan 3 dimana integral ini tadi sudah dikasih tahu di awal nilainya adalah 3. Jadi 3 dikali 3 dikurang sementara integral ini juga sudah diketahui di awal nilainya adalah 5. Ya jadi kita punya 3 kali 39 kurang 5 sama dengan 4. Ya nilainya 4 oke. Nah itu yang soal pertama ya. Soal yang bagian B dengan cara yang sama ya kita gunakan sifat-sifat yang tadi. Integral lipat 2R dari 2F X,Y. Ya langkah pertama kita gunakan sifat yang kedua penjublahan ya. Kita uraikan sama aja. Jadi integral 2F tambah integral dari 5G X,Y. Nah ini hasilnya sudah diinfokan di awal. Ya sudah diinfokan di awal untuk yang integral F itu nilainya adalah 3. Nantara untuk integral G ini hasilnya adalah 5 tadi ya. Maka kita boleh 2 kali 3 6 tambah 5 kali 5 adalah 25. Maka dapatlah hasilnya 31. Oke sepertinya sampai disini materi untuk yang integral lipat 2 dengan daerah batasnya adalah berupa persegi panjang. Nantikan video pembahasan materi kaku selanjutnya. Tentunya di channel yang sama ya ini channel matematika teladan. Oke kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.